Tidak perlu semua hal harus kita komentari, tidak perlu semua hal harus kita ikut nimbrung, ikut ambil bagian di dalamnya Ada hal yang memang kita tidak perlu ikut campur di dalamnya Ketika kita mulai ikut campur, mengomentari dengan banyak hal, sebenarnya kita membuang waktu secara sia-sia Ketika kita diecek, ketika kita dicacimaki, ketika kita difitnah atau mungkin siapapun Yang mengalami perkara-perkara buruk, kadang kita tidak perlu membela diri Kita biarkan saja itu terjadi dan izinkan Tuhan yang membela kita Jadi semua masalah memang diizinkan terjadi dalam hidup ini Setujuannya supaya Tuhan membentuk hati kita Siapapun masalah itu, orang-orang yang bersinggungan dengan hidup kita Orang-orang yang dekat dengan kita, mereka kadang mengalami musibah, mengalami masalah Kadang kita tidak perlu komentarin, kadang masalah-masalah itu tentu kita banyak belajar Tuhan mengajari untuk kita banyak belajar Dengarkan baik-baik bahwa semua masalah yang terjadi di dalam hidup kita Itu Tuhan izinkan dengan tujuan Tuhan mau hati kita menjadi persembahan yang benar Yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan Tidak perlu kita harus merasa benar Mengomentari masalah orang lain Pemimpin, gembala mungkin, teman, saudara atau apapun Kita mulai nyinyir dan kita merasa hidup benar sendiri Karena kebanyakan orang yang nyinyir dan merasa benar sendiri Mereka adalah orang-orang yang bermasalah dengan hatinya Hubungannya dengan Tuhan tidak baik Karena dia merasa benar sendiri di pemandangannya sendiri Sehingga dia merasa hidupnya suci dibanding yang lainnya Dan ketika melihat orang lain bermasalah Dia cenderung untuk mengomentarinya Tapi ketika orang itu dikomentari sendiri Ketika orang yang nyinyir tadi dikomentarin Dia tidak terima Karena merasa benar dia akan membela diri Dengan berbagai macam dan berbagai alasan Dia akan membela dan menunjukkan Bahwa dia yang hidupnya paling benar seluruh dunia Paling kudus, paling suci, dan paling tidak bercaca-celah Orang-orang nyinyir, orang-orang yang suka komentar Dengan masalah orang lain Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang bermasalah dengan Tuhan Hatinya secara Secara yang secara pribadi di dalam hatinya Sebenarnya ada problem, ada masalah Yang harus dipereskan Dan hubungannya dengan Tuhan Dijamin belum transparan Belum benar di hadapan Tuhan Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita Kadang kita itu perlu diam Tidak bereaksi apapun juga Kadang rasa diam itu Dengan kita berdiam diri kita belajar banyak Bagaimana kita bergantung sebelumnya kepada Tuhan Ijinkan Tuhan Beri waktu Tuhan untuk menjelaskan segala sesuatunya Tidak perlu kita membela diri Ketika kita benar, kebenaran itu tidak perlu dibela Karena kebenaran akan muncul dengan sendirinya Tapi keinginan daging kita akan berontak untuk segera meluruskannya Mengklarifikasi dan membelanya Sebenarnya itu adalah keinginan daging kita yang meluap Karena harga diri kita mulai tersinggung Harga diri kita mulai direndahkan Dan itu bagus dikaca pemandangannya Tuhan Supaya kita belajar rendah hati Supaya kita belajar mengontrol diri Supaya kita belajar mengerti apa yang Tuhan mau Di kitab Amsal 16 ayat 32 Orang yang sabar Orang yang sabar Orang yang sabar berarti Orang yang cakep menanggung segala sesuatu Tidak gampang bereaksi Dia tenang Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan Dan orang yang menguasai dirinya Melebihi orang yang merebut kota Ketika kita itu bisa menguasai hati kita Menguasai mulut kita Menguasai mata kita Menguasai telinga kita Kita diiberatkan seperti seorang pahlawan Yang bisa melakukan hal yang besar Bahkan menguasai merebut kota Bahkan kita akan dipercayakan hal yang besar Ketika kita bisa dipercaya Untuk mengelola hati kita sendiri dengan benar Mengelola mulut kita dengan benar Bagaimana mungkin seorang yang tukang nyinyir Tukang menghakimin Tukang menilai orang lain Dan mulutnya bisa dipakai penuh kuasa Menyampaikan firman Tuhan Menjadi penyambungnya lidah Allah Tidak mungkin Tidak akan mungkin bahwa mulut itu Bisa berkuasa ketika bilang Mulutnya dipakai Nyinyir dan di sisi lain Dia rindu dipakai Tuhan Tidak bakalan mungkin Kalau kita mau dipakai Tuhan Kita mesti jaga mulut kita Menjaga lidah kita Supaya kita memperkatakan hal yang kudus Yang suci Yang sudah mendengar Patut disebut Tidak kita pikirkan Tapi kita juga harus perkatakan Sehingga Perkataan kita itu penuh kuasa Penuh bobot Ada nilainya Ada otoritasnya Tidak sembarang ngomong Tidak sembarang komentar Tidak sembarang nyinyir Tapi mulut kita memperkatakan Firman Allah Mentepetakan kebenaran Jangan salah Jangan pakai firman Tuhan itu Membenarkan diri sendiri Dengan dalih apapun juga Sebab kita dipanggil Bukan itu lebih baik Daripada orang lain Lebih hebat dari orang lain Lebih kudus dari orang lain Bukan Kita dipanggil Panggilan pertama kali adalah Menjadi serupa segambar dengan Kristus Sehingga Kita Ketika memberitakan Injil Orang tidak tersandung Dengan apa yang kita hidupin Karena kita belajar Serupa segambar dengan Kristus Kalau ada masalah yang terjadi Yang tidak enak Masalah yang menyakitkan sekalipun Masalah yang menyinggung Perasaan kita sekalipun Itu diizinkan Tuhan Tidak ada masalah yang tanpa Diizinkan Tuhan Dan ketika masa itu jadi Tuhan mau hati kita Menjadi Persembahan Menjadi tempat tinggalnya Tuhan Menjadi kepanjangan tangan Tuhan Sehingga Tuhan betah di dalam hati kita Dan mulut kita bisa begitu berkuasa Menyampaikan kebenaran firman Tuhan Dan orang banyak diubahkan melalui hidup kita Seharusnya firman yang keluar dari mulut kita Penuh kuasa dan otoritas Banyak orang disembuhkan melalui mulut kita Diberkati Diubahkan Dilawat Tuhan melalui perkataan kita Jaga lidah dan bibirmu Jaga lidah dan bibir kita Begitu rupa Supaya mulut dan bibir kita Menjadi kepanjangan Tangan Tuhan Menjadi kepanjangan Lidah Tuhan Menjadi kepanjangan mulutnya Tuhan Menjadi mulut yang penuh kuasa dan otoritas Untuk memberitakan Supaya nama Yesus Dipermuliakan Melalui Hidup Kita God Bless You Terima kasih